Seorang warganet di media sosial Twitter mencuit penemuan jalur tram peninggalan Belanda. Cuitan tersebut diunggah pada 23 Desember 2021 lalu. Dalam cuitannya, rail tram itu ditemukan dalam pembangunan MRT Jakarta fase 2A Glodok Kota. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria buka suara terkait penemuan rail tram peninggalan Belanda yang ditemukan saat pengerjaan proyek MRT fase 2A Glodok Kota. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis wartakota Yolanda Putri yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Yolanda. Ya, halo May. Yolanda silakan dengan informasi Anda bisa dicelaskan terkait penemuan rail peninggalan Belanda yang ditemukan di proyek MRT ini. Ya baik May, terima kasih. Warganet dihebohkan dengan penemuan jalur tram peninggalan Belanda. Hal tersebut terus diketahui dalam unggahan salah satu pengguna Twitter yaitu at jalur 5 underscore yang mencuit penemuan jalur tram tersebut. Cuitan ini diunggah pada 23 Desember 2021. Dalam cuitannya, rail tram itu ditemukan dalam pembangunan MRT Jakarta fase 2A Glodok Kota. Tampak rail tersebut masih utuh dibalik beton yang baru saja dibongkar. Masih melansir akun Twitter at jalur 5 underscore. Pemilik akun mencuit tram ini menjadi bagian dari sejarah perusahaan umum pengangkutan penumpang Jakarta atau yang kita kenal Perum PPD. Begitu May. Kemudian apa yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI terkait hal tersebut? Ya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Amad Riza Patria buka suara terkait penemuan rail tram peninggalan Belanda yang ditemukan saat pengerjaan proyek moda raya terpadu MRT fase 2A Glodok Kota ini. Orang nomor 2 di Ibu Kota ini menjelaskan pihaknya akan memindahkan jalur tram tersebut. Hal ini dilakukan lantaran di lokasi ditemukannya jalur tram itu ada proses penggalian MRT. Ia mengatakan itu kan baru ditemukan tentu nanti dulu sisa-sisa zaman Belanda. Mungkin itu kan sudah lama sekali tentu nanti akan dipindahkan karena di situ lagi proses penggalian untuk MRT. Lanjutnya orang nomor 2 di Ibu Kota ini juga mengatakan bahwa pihaknya tidak akan berencana menghidupkan kembali jalur tram tersebut sebab DKI Jakarta tidak memiliki program tram itu. Namun politikus Partai Gerinda ini belum memaparkan lokasi peminahan jalur tram tersebut. Begitu May. Baik, terima kasih Yolanda atas laporan Anda dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi itu kan dulu sisa-sisa dulu zaman Belanda mungkin itu kan sudah lama sekali tentu nanti itu akan dipindahkan ya. Karena di situ kan lagi proses penggalian untuk MRT. Ya kalau program tram di program Anis Sandi, Anis Ariza tidak ada kita membuat tram. Yang ada kan MRT, LRT, busway, angkot ya kan, gojek, kapal ya. Jadi nggak ada. Jadi nanti di cek aja. Nanti ada tugas dari MRT. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.